Intro Dua pelajar yang berboncengan ini hampir menyerempet satuan lalu lintas Polresta Sorong Kota yang sedang melaksanakan operasi keselamatan Mansinam di Jalan Amatiani Kota Sorong. Polisi kemudian mengejar keduanya dan menghentikan kendaraan pelajar tersebut. Setelah dihentikan, polisi yang bertugas kemudian mengambil kunci motor pelajar tersebut dan meminta mereka untuk melapor. Hingga hari kedua pelaksanaan operasi keselamatan Mansinam di Kota Sorong. Banyak ditemukan pengemudi yang tidak menggunakan helm, pengemudi yang melawan arus, pengemudi tidak memiliki kelengkapan tanda nomor kendaraan bermotor dan berkendara dengan mengkonsumsi alkohol. Hari kedua ini yang bermanfaat adalah tidak memakai helm standar dengan kelengkapan TNKB di mana sasarannya ada beberapa iaitu mengendarai kendaraan tiba umur, boci atau boncin tiga, TNKB, kendaraan potresik, pengaruh alkohol dengan melawan arus. Selama 14 hari kedepan, Satuan Lalu Lintas akan melaksanakan razia kendaraan dengan memprioritaskan tujuh pelanggaran. Masyarakat dihimbau untuk mematuhi aturan sebelum berkendara. Dina Bagung, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya